Intro Borokatuh, selamat siang buat teman-teman semua pada saat ini ya Nah hari ini Mas Denny hadir untuk membawakan sesuatu hal yang baru Dan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahabat Gus Samsudin Seperti itu ya, disini ada Mas Paul Hendrawan yang mencoba untuk mengungkapkan Apa pendapat beliau terkait dengan pesulap merah teman-teman sekalian Dan ada juga yang Mama Skaryo dimana beliau bolak-balik bilang Agar Mas Marcel ini segera melakukan perjumpaan dan mengatakan Apa sebetulnya yang menjadi permasalahan beliau Sehingga beliau membuat permasalahan sebegini besarnya Tanpa mengedepankan tabayun atau penyelesaian secara kekeluargaan Hingga sampai detik ini kita melihat ya di media Gus Samsudin ini hadir di TransTV Ya, beliau menyampaikan disitu bahwasannya Saya bukan dukun Nah dan saya setuju apa yang dilakukan oleh pesulap merah Jadi bukan saya tidak mendukung Dan semua ya, baik itu Mama Skaryo, Mas Paul Bahkan Gus Samsudin sendiri itu mendukung apa yang si Marcel ini lakukan Cuma ada cara-caranya yang harus diperbaiki seperti itu Dan tidak membuat gaduh seperti ini Ya, teman-teman sekalian Nah jadi, kalau dilihat ya Teman-teman Ini Tepatnya siapa? Mas Paul Hendrawan ya Ini memberikan sesuatu hal ya Pengajaran Apa yang beliau ketahui ya Terkait dengan permasalahan Gus Samsudin Yang Mas Dali bisa tangkep disini adalah Beliau itu Seorang pribadi yang baik ya Tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu Cuma kalau misalkan ada saudara yang diserang Saudara yang di jele-jelein orang lain Tentunya kita akan bersuara Nah seperti ini juga Gus Samsudin bersuara Cuma pada saat kemarin itu Beliau hanya angkat bicara melalui live Jadi ini Mas Dali akan terangkan dari apa yang dikatakan oleh Mas Paul Hendrawan sendiri ya teman-teman Nah baik Disini ada ayat-ayatnya Nanti Mas Dali akan bacakan juga Nah ini perkataan atau ucapan pertama Terkait pesulat merah Yang dilontarkan oleh seorang Mas Paul Hendrawan Seorang guru spiritual ya Di bidang bambu petu Nah jadi teman-teman juga bisa Kunjungi juga channel beliau Di channel Paul Hendrawan Oficial tentunya Oke kita playkan ya Apa yang dikatakan oleh seorang Paul Hendrawan Kepada Gus Samsudin Ataupun pesulat merah Siap bang Untuk mengedukasi Marcel Saya kemarin nanya live aja Rasanya Kita sebenarnya setuju Dengan apa? Memberitahu ke masyarakat Hati-hati tentang perdukunan Tapi disini harus disebutkan kata oknum Jangan semua dukun dianggap seperti itu Karena dukun ada yang baik Yang kedua Nasihati Marcel Bahwasannya Di kehidupan kita Dari zaman Rasulullah Sudah ada kata sihir Rasulullah pernah kena sihir Maka Allah turunkan Ayat Al-Falak dan Anas Oke teman-teman Teman-teman Bagi teman-teman Pernah gak membaca Arti dari Surat Anas Ataupun Al-Falak Nah disini mas Dini akan coba membaca ya Teman-teman Sebentar Karena Mode terbang ini Oke mas Dini akan coba membacakan Untuk kita supaya lebih Paham ya Teman-teman ya Oke Mas Dini akan bacakan yang Pertama itu adalah Surat Al-Falak Al-Falak ini Yang artinya Aku berlindung kepada Tuhan Yang menguasai subuh pajar Dari kejahatan makhluk Yang diciptakan Dan dari kejahatan malam Apabila telah gelap gulita Dan dari kejahatan perempuan-perempuan Penyihir Yang meniup pada buhul-buhul talinya Dan dari kejahatan Orang yang dengki Apabila dia dengki Yang kedua Yang artinya Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhannya manusia Raja manusia Sembahan manusia Dari kejahatan Bisikan setan Yang bersembunyi Yang membisikan Kejahatan Kedalam dada manusia Dari golongan Jin dan manusia Nah Poin pentingnya adalah Pelindung dari sihir Turunnya kedua surat tersebut Disebabkan karena Pada suatu ketika Rasulullah Pernah terkena sihir Oleh orang kafir Yahudi Sihir tersebut Berupa Bundelan rontokan rambut Yang ditaruh Pada mayang kurma Jantan yang diikat Oleh sebelas tali buhul Di dasar sumur Zahrawan Rasulullah Mengutus Amar ibu Ibnu Yasir Dan beberapa orang lain Untuk mengambil Bundelan tersebut Namun bundelan tersebut Tidak bisa dibuka Akhirnya Melalui malaikat Jibril Allah mewahyukan Surat Al-Falak Dan surat Anas Kepada Rasulullah Lalu Rasulullah Membacakan kedua surat tersebut Yang berjumlah Sebelas ayat Setiap satu ayat Dibacakan Terlepaslah satu Ikatan bundelan tersebut Ketika seluruh ayat Telah dibacakan Terlepaslah seluruh Ikatan tersebut Dengan ringan Dengan ringan Nah Wujubillah Menjalik Jadi Disini jelas ya teman-teman Bahwasannya Di Al-Quran sendiri Melalui surat Anas Dan Al-Falak Seperti yang dikatakan Mas Paul Memang ada sihir Ya sihir Kalau kita mengenal Mungkin Disitu dikatakan sihir Tapi Itu kan sama dengan santet Kata lainnya santet Jadi Santet itu ada Dan dukun itu Memang ada Karena Pelaku santet Pelaku sihir itu Kan kata lainnya dukun Penyihir itu kan dukun Menggunakan Apa ya Ilmu hitam Seperti itu Ini kita lanjut Ke Apa Ke Bang Paul ya Itu Ucapan Marcel Bahwasannya Dia tidak pernah Kena santet Kita ini apa Sel Rasulullah aja Pernah Kena sihir Pernah Kena penyakit Yang tidak Penyakit medis Dan itu Jibril sendiri Yang memberikan obatnya Jadi Sombong itu Bukan manusia Bagaian manusia Bil Anu Sel Sombong itu Buatan Allah Sombong itu Pakaian Allah Allah yang boleh Sombong Kalau kamu selalu Sombong Ingat Nabi Sulaiman Pernah sombong Dan dia ditegur Alah Allah Ya jadi teman-teman ya Apa yang dikatakan Mas Paul ini Bener Beliau ini Seolah-olah Sombong Dan mengedepankan Logika dalam segala hal Cuman ada hal-hal Yang tidak bisa Beliau Kemukakan Lantas Beliau Katakan ini Ajaran Al-Quran Jadi Tidak bisa Yang namanya Sesuatu Hal yang gaib Itu dilogikakan Gitu Termasuk di Al-Quran Juga banyak hal-hal Yang Yang sebatas cerita Apakah cerita Kehidupan Rasulullah itu Mau anda buktikan Dulu Gitu langsung ke Arabnya Melihat jejak kakinya Melihat rambut Beliau Rasulullah Kan Gak seperti itu Kita Sebagai umat yang beriman Ya hanya Meyakini saja Meyakini dengan Seyakin-yakinnya Itulah Agama tadi Jadi Gak Bisa kita sebagai manusia Yang sombong Melakukan Segala hal itu Di zaman ini Menggunakan logika Nah Orang-orang yang seperti itulah Yang mengedepankan logika Akan Hilangnya Agama dalam dirinya Seperti itu Walaupun kita Setujuin ya Apa yang kata Bang Marshall ini Kalau dukun Penipu Yang berkedok Agama Kemudian melakukan tri-tri Itu tidak benarnya benar Gitu Tapi Ada Beberapa Pernyataan anda Tentunya yang mengundang Pro dan kontra Itu Halo Saya membuka Youtube Perkembangan terbaru Kamu nasihat di Marcel Bagus Kalau nanti dia Nantang Situ datang ke Jakarta Saya yang akan Melahir Mau minta Gaya apa Marcel Insya Allah Kalau Dilakukan dengan hati Dengan tulus Saling mengingatkan Allah akan menaikkan Berajar kita Amin Oke ya Jadi Kalau Tadi kata Mas Paul Mas Paul itu Akan Membantu Gitu Mau gaya apa Kata beliau Nah Kalau kita lihat Dari pendukungnya Mas Marcel Ini malah Melakukan Apa ya Perlawanan Mencoba untuk Melakukan perlawanan Dengan menyediakan Bodyguard Bodyguard Men Mau yang berotot Katanya kan ada Itu channel tuh Yang baru Nge-upload Berapa biji Udah Luar biasa Penontonnya Jadi Gus Samsudin Dari awal itu Ini saya kasih tau ya Untuk Pesulap merah Ataupun Pengemarnya Gus Samsudin itu Punya banyak Santri Punya banyak Sahabat Sahabat yang setia Sahabat yang Relakan Turun tangan Ketika beliau Itu dalam Kondisi yang Seperti ini Cuman Seperti yang Dikatakan oleh Guru-guru Besar lain Belum ada Perintah Belum ada Kata Bahwasannya Gus Samsudin ini Saya perlu Pertolongan Belum Upaya hukum Yang dilakukan beliau Itu sudah tepat Untuk apa Untuk menghindari Benturan yang Lebih Dalam Seperti itu Kita lanjut ya Teman-teman ya Jadi kalau Masalah bodyguard tadi Ini ada Mas Paul sendiri Yang akan Turun tangan Tidak ada Bodyguard-bodygatan Tidak ada Penjaga-penjagaan Orang Gus Samsudin Ke Jakarta Tidak pakai Sendal kok Mau Mau pakai Apa lagi Mau senjata Apa lagi Tidak ada Gus Samsudin Tidak pernah Yang seperti Seperti itu Yang seperti itu Mungkin dari Pihak sebelah Kemarin mau saya Susul Karena saya Belum kuat Jadi Saya akan Dampingi beliau Sampai Dengan pertarungan Fisik Ataupun Dengan pertarungan Yang tidak Fisik Gitu Yang Opi Samsudin Tidak Mampu Ya sudah Biarkan mungkin Samsudin Mampu Samsudin Bisa Membuktikan Kejumawahannya Pengalamin Oke Jadi Penjelasan Daripada Gus Samsudin Tadi ya Mohon maaf Tadi terpotong-potong Intinya Beliau sudah Menawarkan Bantuannya Cuman Namanya Seorang Gus Samsudin Ini Jika mampu Dilakukan Seorang diri Beliau belum Minta pertolongan Kepada sahabat-sahabatnya Terutama yang ada Di Jakarta Tapi Yakin dan percayalah Mas ini juga Ber Berpikir Bahwasannya Beliau ini ya Sampai detik ini Masih berjuang Untuk Mengedepankan Apa ya Tabayunnya Istilahnya Penyelesaian Permasalahannya Secara kekeluargaan Walaupun memang Sudah ada laporan Dan Mas Dini yakin Dan percaya Pasti kalau Diteruskan juga Marcel akan Terjerat Benar-benar Akan jadi Tersangkah Itu pendapat Mas Dini Jadi kalau Teman-teman Ini udah jelas Kata Mas Paul tadi Yang luar biasa Bijaksananya Kata Mas Karyo Juga Seperti itu ya Guru-guru ini Juga Nggak Ngedepankan Untuk membenci Sosok Seperti Sulap Merah Enggak Malah mereka Mendukung Apa yang dilakukan Beliau Jadi Untuk kita ya Terutama Pengikutnya Beliau Yang mengemari Beliau Coba Tahan komentar Yang negatif Seperti itu Dan Apa yang dikatakan Oleh Mas Paul itu Benar Semuanya benar Beliau Memberikan contoh Yang Dimana itu Dari Al-Quran Dan itu Terbukti Sihir itu ada Santet itu ada Ya sampai sini dulu Dari Mas Dini Selamat beraktifitas Kembali Buat teman-teman semua Selamat beristirahat Yang baru pulang kerja Dan Dan lain-lainnya Wabilai topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati